Hai pewer Sabtu siang ini Bapak Infang berada di balcone Stok Song dan tampak ada dua punggung di Sabtu siang ini nama-nama Pak siapa Pak Ari Ari siapa dari mana ya dari kesannya disini enak saya sering kesini kok saya beberapa kali kalau enggak kalau enggak empat lima kali lah dalam satu bulan ini sering sekali kesini sesaranya enak sejuk terus juga pemandangannya Oke bagus kalau pas cerah itu gunung merapi merapu sumpeng kelihatan mungkin itu belum yang belum kalau pas siang hari seperti ini mungkin agak panas ya tapi dengan angin sepoi-sepoi cukup cukup dingin juga gitu duduk silir Bapak tertarik dengan pariwisata Alhamdulillah saya sendiri sebagai keusultan pariwisata di Jawa Tengah sini terus Alhamdulillah juga kita juga mengembangkan beberapa desa wisata dan banyak ya ya mungkin nanti bisa sharing-sharing lagi kedepannya kita ngembangin di Watunganten di Sabangan itu wilayah Sabangan sana kecamatan Sabangan kisah Ngetak kecamatannya Sabangan apa yang tadi memasang banner di sana itu ya betul-betul itu itu mempromosikan Watunganten itu itu untuk promosi Watunganten kebetulan ya tempatnya itu itu yang mengelola Pak Darwis itu kita kembalikan semua pemenangnya kepada dusun tersebut yuk kita ke sana kita lihat-lihat sudah monggo-monggo Taman wisata Watunganten nah ini Taman wisata Watunganten kita mengembangkan desa yang udah ini desa bodam ini untuk makan ikan koi ini untuk viewnya di atas ini nah tangkap ikannya juga ada untuk culinernya kita punya warga desa juga ada seperti itu ya ini untuk ikonnya untuk ikon Watungantennya ini dan ini salah satu air terjun yang langsung dengan mata langsung bisa melihat Gunung Merapi Hai apa betul tempat ini dekat dengan sungai Belang ini justru aliran sungai Belang Oh ya jelas aliran sungai Belang ini ada empat sungai yang bergabung menjadi satu ya di sini ini empat sungai dari Merbabu itu tiga sungai dari Merapi satu sungai paling ujungnya dan ini satu-satunya eh apa sabodam yang terluas di Kabupaten Magelang lebarnya berapa meter ini untuk lebar sabodamnya ini 82 meter untuk lebar untuk luasannya yang untuk wisata wahana wisata itu totalnya 3,4 hektare yang saat ini baru dibangun sedang ada tahap-tahap berikutnya ini sudah berapa lama dirintis ini dirintis sejak bulan Agustus 2020 dan kita resmi open di tanggal 6 Desember 2020 tampaknya sudah banyak pengunjung yang datang ya Alhamdulillah kita selalu ada Sabtu Minggu itu minimal 800 sampai dengan seribu orang sudah masuk itu pun dengan menggunakan prokes ya tetepannya jadi cuci tangan sebelum masuk menggunakan masker kita jadikan investor jaga jarak juga iya gitu minggu weekend kita sudah juga ada camping ground juga di sana wow wonderful tentu ini kan masih dikembangkan lagi ya oh iya kita rencana tujuh tahap mulai dari tahap satu dua tiga hingga nanti akhirnya Insya Allah sampai tahap berikutnya ada penginapan juga ada untuk camping klaim untuk apa namanya pertunjukan area pertunjukan area bermain anak juga ada semua kita sediakan itu semua Oke semoga Taman Wisata waktu ngantin ini semoga berkembang dengan lancar pengunjung banyak ya Pak siap Insya Allah kita nanti akan berusaha yang terbaik mohon doanya juga terus satu nunggu kunjungannya di sini nanti kita bikin review di sini semoga baruka amin semoga sihat amin amin tetap jaga kesehatan jaga stamina siap-siap makasih itu saja obrolan saya dengan Pak siapa ini hari Salam dari Pak Impang hai 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 haiThese NE